Pemirsa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melelang mobil Rubikon milik Mario Dandi dengan harga terendah 809 juta rupiah. Pemenang lelang akan diumumkan Jumat besok dan hasil lelang akan diserahkan ke David Ozora sebagai restitusi atau uang pengganti. Mobil Jeep Rubikon Wrangler milik Mario Dandi terpidana pengenayaan David Ozora di lelang kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lelang telah dibuka untuk umum sejak tanggal 19 April hingga 26 April 2024 dengan harga terendah 809 juta rupiah. Nantinya, hasil lelang akan diserahkan seluruhnya ke David Ozora sebagai pembayar restitusi atau uang pengganti. Hari Jumat besok kita umumkan mudah-mudahan berjalan lancar. Jadi kita buka harganya sekitar di 800 sekian. Dan nanti kita evaluasi. Kita terbuka siapapun yang mau ikut, silahkan. Dan seluruh hasil dari lelang itu akan kita serahkan ke korban. Jadi nanti masyarakat bisa pantau seberapa jauh proyek ini bisa dilakukan. Bagi masyarakat yang berminat, bisa mendaftar melalui portal lelang.go.id dengan uang jaminan sebesar 242 juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, INews melaporkan.